Halo guys, welcome back to my channel, ketemu lagi dengan gue Deddy dari DJ Custom Oke, jadi di video kali ini, gue ada 1 unit motor, Kawasaki Z250 yang akan kita rubah di area bodi belakangnya Kita lihat langsung aja, ini motornya Nah, ini dia motor Kawasaki Z250 yang akan kita custom di area bodi belakangnya Nah, rencananya mau di custom seperti apa sih bodi belakangnya Jadi, motor ini akan kita rubah area bodi belakangnya menggunakan bodi belakang Kawasaki Z800 Nah, ini dia bodinya, ini bodi original dari Kawasaki Z800 yang sudah diinden dan diimpor khusus untuk motor Kawasaki Z250 ini Teman-teman bisa lihat, ini berbahan dasar plastik Bodi dipesan, berikut juga dengan undersell-nya Dan, nggak ketinggalan, lampunya juga Ini lampu kalau nggak salah dari Moto Dynamic, jadi pasti nyalanya akan keren banget Nah, penasaran seperti apa proses pengerjaan ubahan Kawasaki Z250 ini pakai bodi Z800? Kita langsung lihat aja proses pengerjanya di video ini Terima kasih telah menonton! Ini dia motor Kawasaki Ninja Z250 yang baru aja selesai Kita modifikasi area bodi belakangnya menggunakan bodi Kawasaki Z800 Nah, seperti apa sih detail hasil terpasang bodi Kawasaki Z800 ke motor Kawasaki Z250? Yuk, kita lihat langsung video ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah, teman-teman! Keren banget kan? Motor Kawasaki Z250, bodi belakang bisa berubah menggunakan bodi Kawasaki Z800 Nah, sekarang gue mau kasih lihat langsung nih detail close up bodi Z800 ini terpasang di motor Z250 Jadi, bodi yang kita aplikasikan ini diadopsi langsung dari bodi originalnya Kawasaki Z800 yang sudah dipesan langsung melalui Kawasaki Untuk membuat bodi Z800 ini bisa terpasang rapi di motor Kawasaki Z250 tentunya tidak plug and play Ada beberapa tahapan penyesuaian di area rangka Z250 ini Yang pertama ada di area rangka bagian belakang dimana bagian kanan dan kiri sasis harus kita potong biar bodi Z800 ini yang lebih ramping bisa masuk dengan maksimal Tapi gak usah khawatir proses pemotongan rangka ini disesuaikan supaya suatu saat kalau kalian mau pasang bodi originalnya lagi masih bisa dipasang lagi Beres di area rangka belakang, selanjutnya kita ada penyesuaian di area undertale Di mana di bagian area sini harus kita coak untuk menyesuaikan sasis kanan kirinya Z250 ini Untuk cover bodi kanan kiri di bawah jog depan gak mengalami ubahan Nah setelah area bodi dan undertale bisa terpasang dengan maksimal Selanjutnya kita pindah ke area pemasangan kunci jog Jadi kunci jog ini kita buatkan ulang dudukan bracketnya sehingga bisa terpasang rapi di bodi Z800 ini Sedangkan kunci jog originalnya Kawasaki Z250 basicnya dia ini anak kuncinya ikut terpasang di bodi Kalau menggunakan bodi Z800 ini posisi kunci jog harus berubah pindah ke area rangka Nah kalau sudah begini kan lebih rapi dan fungsional kan Sekarang kita lihat langsung hasil settingan kunci jog kita Cukup diputar sekali, jog custom bikinan kita sudah bisa berfungsi dengan maksimal Tinggal tarik Beres Nah beres setelah pembahasan tentang kunci jog Selanjutnya kita pindah ke area jognya Untuk membuat bodi Z800 ini bisa terpasang maksimal di motor Z250 Tentunya udah gak bisa lagi menggunakan jog bawaan dari motor Entah itu dari motor Z250 ataupun dari motor Z800 Jadi untuk jognya kita customize dan kita buat ulang Untuk ubahan jog depan belakang kita gunakan dari strut fiber Setelah itu kita custom busanya Serta area sarung jognya pun kita retrim ulang Nah yang terakhir nih ada di area bagian depan undertale Dimana di bagian sebelah kanan sini ada filter karbu Kalau undertale bawaannya Z250 itu sudah menutupi filter karbu di area belakang sini Tapi beda kalau pakai undertale Z800 Karakter undertale Z800 ini dia lebih pendek sekitar 20 cm Otomatis kita harus buatkan cover body tambahannya di area sini Untuk menutupi filter karbu supaya kalau ada cipratan air dari belakang gak masuk ke karbu Eh maksudnya filter udara Nah terakhir nih untuk area part berikutnya ada di area lampu belakang Dimana stop lamp ini pun menggunakan stop lamp dari Kawasaki Z800 yang sudah 3 in 1 Otomatis membuat estetika body custom Z800 ini semakin kental dan rapi serta presisi Nah kerennya lagi proses pengaplikasian body Z800 ke Z250 ini Dimana teman-teman bisa lihat ini ada body bawaan dari Z800 yang bener-bener tuh di area sininya tuh pas banget sama rangkanya Z250 Jadi kalau pun misalnya mindahin nih bener-bener berfungsi dengan maksimal banget Kuat Oke itu dia teman-teman Review singkat modifikasi Kawasaki Z250 yang mengadopsi body belakang Kawasaki Z800 Gimana nih menurut teman-teman cocok gak motor ini dipasang body Z800 Komen di bawah ya Sekalian kasih masukan selain body belakang kira-kira motor Z250 ini bagusnya kita apain lagi ya Sekian video singkat modifikasi Kawasaki Z250 ini Dukung terus modifikasi Indonesia dengan cara subscribe channel DJ Kasm Dan aktifkan juga loncengnya ya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari DJ Kasm Jangan lupa like juga dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka Sampai ketemu di video-video modifikasi berikutnya Gue Deddy DJ Kasm and see you next video Oke guys jadi ini malam ini motor Kawasaki Z250 nya ini udah diambil sama Mas Vipri Mas gimana nih akhirnya motor Z250 nya udah pakai body custom Z800 Hasilnya gimana? Pokoknya sesuai ekspektasi Oke siap Semua yang sudah di intruksikan semua sudah direalisikan sama boss DJ Custom Pokoknya jangan ragu jangan lengkap buat custom DJ Custom Siap 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 makasih banyak Mas Vipri Thank you ya Ditunggu project berikutnya Siap next time apa nih rencananya? Kalau ada rezeki? Kalau ada rezeki kita mau ganti ini Shroth sama aslinya Z800 Wah akan ada project lanjutan dari Mas Vipri nih Short depan pakai rencananya mau pakai Z800 Jadi temen-temen tungguin video berikutnya Modifikasi Z250 nya punya Mas Vipri Pasti penasaran Z250 itu nanti kalau short depannya udah pakai Z800 Akan lebih ganteng seperti emang Oke? Ditunggu video berikutnya dari DJ Kasm Bye bye Thank you mas Bye 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 bye